Oke salam sejahtera Malaysia kembali bersama dalam channel saya Oke hari ini saya akan bacakan Saya akan menyampaikan satu berita yang saya petik daripada utusan Malaysia Jadi tanpa membuang masa Berita hari ini, berita nasional terkini Daripada utusan Malaysia Yang bertajuk pengeluaran RM10.000 Kumpulan uang simpanan pekerja wajar Selepas dividen dijangka 6 peratus Dijangka cuca 6 peratus Jadi ini merupakan satu berita baik untuk pencarum Yang sedang menanti pelaksanaan ataupun kelulusan daripada kerajaan kita Daripada pihak berwajib untuk kelulusan pengeluaran terakhir Aicitra ataupun KWSP terakhir Aicitra tambahan ataupun pengeluaran KWSP yang terakhir Petaling jaya Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Ahmad Dosuki Mempertahankan pengeluaran KWSP Pengeluaran kumpulan uang simpanan pekerja Sebanyak RM10.000 Buat kali yang terakhir Selepas dividen agensi itu Agensi KWSP Yang dianggarkan mencucah sehingga 6 peratus Beliau juga berkata Ini berikutan segala yang digembar-gemburkan sebelum ini Yang menggambarkan prestasi KWSP Agensi KWSP di Malaysia Bakal terjejas Akibat pengeluaran RM101.000.000 Bagi tujuan Aisinar Aisinar dan Aicitra adalah meleset Dengan jumlah aset KWSP Terus berkembang mencucah RM1.000.000.000 Yang dianggarkan mencucah 6 peratus Sewajarnya pengeluaran kali terakhir RM10.000.000 Yang amat dituntut dan diharapkan oleh rakyat dipenuhi Jadi ini adalah harapan kita rakyat Malaysia Terutamanya yang sedang mengalami Masalah keuangan, masalah ekonomi Yang betul-betul memerlukan pengeluaran KWSP duit KWSP duit sendiri Dari akaun KWSP kita Anggaran dalam pada itu Anggaran kira-kira RM25.000 hingga RM30.000.000.000 Kesan pengeluaran terakhir Tidak akan menjejaskan pelaburan KWSP Sebanyak RM983.000.000.000 Menurut Dr. Ashraf Walaupun implikasi pengeluaran Pengeluaran KWSP RM10.000.000 Tidak kira lawan off Ataupun bersasar Pengeluaran KWSP implikasinya RM25 hingga 30 bilion Tidak akan menjejaskan aset pelaburan sebanyak 983 bilion KWSP Jadi bila dikira mungkin bila kerajaan luluskan KWSP RM10.000 Ataupun Aicidra Tambahan ataupun apa saja yang dipanggil Yang penting pengeluaran KWSP RM10.000 Tidak akan menjejaskan pelaburan kata Dr. Ashraf Jadi mungkin ada rakyat yang Nah besalah semua rakyat semua manusia Cara kita berpikiran tidak sama Tetapi mungkin ramai yang bakal bersetuju dengan kenyataan Dr. Ashraf ini Malah prestasi pasaran modal dan keuangan yang baik juga Pastinya mampu memberikan pulangan balik kepada dana KWSP Yang dikeluarkan dalam jangka masa pendek Semalam media juga melaporkan Beberapa ahli ekonomi menjangkakan Kumpulan wang simpanan pekerja akan mengumumkan Dividen lebih menarik bagi tahun 2021 Yaitu sekitar 5.2% sehingga 6% Dan disini ada info menarik untuk anda semua Untuk semua pencarim KWSP dan juga untuk semua rakyat Malaysia Bahkan ini adalah bertepatan dengan semangat Akta KWSP 1991 di bawah Seksyen 54 Dalam kurungan 6 Dalam kurungan K Yang menyatakan pengeluar Adalah dibenarkan Ahli kumpulan wang Yang Ahli kumpulan wang itu Yang memerlukan pembiayaan Untuk menambah Pendapatannya bagi Maksud kelangsungan hidup katanya Jadi bila kita lihat disini Jelas Ashraf Wajji Pengeluaran kali terakhir itu juga Penting bagi memenuhi keperluan rakyat Dan juga bertepatan dengan Akta KWSP 1991 di bawah Seksyen 54 Jadi bila kita ikut Akta Layaklah kita dapat Rakyat dapat mengeluarkan Duit mereka sendiri dari Akta KWSP mereka Jadi itu saja untuk pagi ini Saya harap ini berguna kepada anda Silah komen di bawah jika ada komen Dan jika like video ini Silah tekan butang like Dan silah yang belum subscribe Boleh subscribe channel saya Dan share video ini Jika anda rasa bermanfaat Itu saja hari ini Terima kasih Malaysia Karena menonton Bye bye